Upaya penyelamatan paus-paus pilot berlangsung mulai Senin pagi. Empat paus berhasil digiring kembali ke perairan yang lebih dalam. Sedikitnya empat lainnya masih terdampar di perairan dangkal. Sambil menunggu air kembali pasang, relawan menjaga paus agar tetap terpapar air dan tidak hanyut lebih tinggi ke daratan. Totalnya terdapat sekitar 20 paus pilot yang terdampar. 12 ekor telah mati karena panas dan luka akibat terhempas kebebatuan. Petugas konservasi beserta sejumlah peneliti menarik bangkai paus ke tepi pantai untuk selanjutnya menyelidiki mengapa kawanan paus pilot bisa terdampar di pelabuhan kecil ini.